Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, nanti waktu ada pertemuan luring ya, barangkali nanti di pertengahan semester ataupun di akhir semester, barangkali COVID-nya sudah meredah dan kita bisa tatap muka secara langsung. Nanti ada kesempatan untuk saling paling tidak mengenalah antara siapa sih dosen biokimia itu, ASDOS-nya juga ada, kakak kelas kalian tentunya ya. Untuk itu, nanti silakan setiap sudah dibentuk PJ apa belum ini, Dek? Penanggung jawab kuliahnya dari angkatan kalian untuk biokim. Sudah enggak? Sudah ada. Kalau saya boleh tahu PJ-nya siapa? Satu orang atau dua orang? Ada dua, dok. Siapa, Dek? Ada list, dok. Ya, nanti PJ-nya menghubungi saya ya. Nah, nanti kalau bisa ditanyakan ke dosen walinya, kalau enggak tahu nomor HP saya ya. Nah, nanti PJ ini yang menyebatani antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi, nanti tugasnya PJ adalah menyampaikan informasi, semua informasi menyangkut mata kuliah yang diamanai ya. Jadi, kalau bisa PJ-nya itu dua orang dan khusus memegang satu mata kuliah, kalau bisa. Kalau dua mata kuliah nanti ribet ya, karena tugasnya lumayan banyak untuk koordinasi itu. Nah, kalau bisa nanti PJ-nya dua orang tersebut, katakan ada kuis ya, mau ada kuis atau mau ada ujian. Iya, nah, nanti yang dosen akan mengkomunikasikan ke PJ, selanjutnya PJ akan menyampaikan ke mahasiswa yang lain. Seperti itu. Oh, ada tugas atau pengumpulan tugas atau pertanyaan mungkin absennya kemarin belum lengkap, sehingga waktu UTS dicekal, dan lain sebagainya. Nah, itu konfirmasinya ke PJ. Nanti PJ biar menyampaikan ke dosennya, ya. Seperti itu. Baik ya. Kelompok sudah dibentuk untuk kelompok praktikum? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Oke, nanti tugas pertama dari PJ, ini jumlah mahasiswanya berapa? 40 berapa? 49, dok. 49, oke. 49 nanti bikin sekitar, ya sekitar lima kelompok lah, lima kelompok mahasiswa ya. Ada yang beranggotakan sembilan orang. Jadi, bikin lima kelompok. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, sampai kelompok lima, anggotanya siapa saja. Kalau bisa, acak antara dawat ceweknya biar campur, ya. Jadi, satu, dua, tiga, empat, lima, nanti dalam format word, kirimkan ke saya. Bisa via WA ataupun via email, ya. Baik, ya. Mungkin itu sekilas mengenai teknis pelaksanaan dari uji biokimia ini, ya. Dan nanti barangkali ada teman-teman mahasiswa yang mengulang di semester tiga ataupun semester lima, ada yang mengulang. Nanti silakan dimasukkan ke kelompok yang sudah dibentuk, ya. Kelompok nanti untuk pembagian tentunya tugas-tugas kelompok. Terus yang berikutnya ini adalah untuk praktikum, untuk mempermudah praktikum. Baik, sebelum perkulian dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan tentunya. Dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berdoa dipersilakan. Berdoa di akhiri. Terima kasih, ya. Baik, hari ini kita akan membahas selanjutan. Jadi, teman-teman mahasiswa ini kan sudah punya jadwal, ya. Jadi, 1 sampai 14 pertemuan. Nah, itu runut. Semuanya runut. Pembahasannya dari yang paling umum terlebih dahulu menuju ke yang paling khusus, ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai bioenergetika. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ini sudah pernah mendapatkan sedikit ya, sedikit materi di waktu SMA, ya. Sedikit materi di waktu SMA mungkin sudah dapat mengenai kimianya, ya. Biologinya juga, ya. Yang basicnya ini dari IPA, ya. Ataupun kalau mungkin ada dari kedokteran hewan ini yang basicnya dari bidang keilmuan lain, ya. IPS, katakan, dan lain sebagainya. Mungkin silakan untuk belajar lebih, ya. Karena ada beberapa anak wali saya itu dari IPS. Dia memang di awal ini untuk mengejar keterlambatannya, karena basic ilmuannya berbeda, dia harus belajar lebih. Tapi kelamaan-kelamaan ya akhirnya bisa mengikuti untuk mata kuliah-mata kuliah dengan basic ilmu pengetahuan alam, ya. Atau esekta, seperti itu. Bioenergetika ini yang akan kita bahas hari ini mempelajari di dalamnya adalah termidinamika, ya. Jadi dinamika atau perubahan dari biokimia, ataupun perubahan energi pada reaksi biokimia yang akan terjadi. Banyak variasinya, mulai reaksi yang sifatnya adalah exogen, mulai reaksi yang sifatnya indogen, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari tahap demi tahapnya nantinya. Terutama bioenergetika yang terjadi pada organisme. Jadi bukan direaksikan di, katakan, ditabung reaksi, dan lain sebagainya. Tapi kita mempelajari di biokimia ini, kita mempelajari reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Mungkin kalian bertanya sampai saat ini, apa sih fungsinya mempelajari biokimia hal-hal seperti ini di makhluk hidup? Nah, jadi seperti ini sebagai gambaran saja. Karena mungkin karena ketika kita mempelajari suatu ilmu, tapi kita tidak mengetahui tujuan dari apa fungsinya atau manfaat dari mempelajari ilmu tersebut, kita cenderung kurang menarik terhadap ilmu tersebut. Nanti biokimia ini fungsinya sebagai ilmu dasar, yang nantinya akan dikembangkan ke berbagai macam keilmuan yang lain. Contohnya, dengan kamu mengetahui metabolisme yang terjadi di dalam tubuh hewan, maka kamu bisa mengetahui nutrisi apa yang baik untuk hewan tersebut. Bagaimana pemenuhan kebutuhannya. Unsur karbohidrat, protein, dan lemaknya berapa persen dari total berat badan, dan lain sebagainya. Ilmu tersebut dikembangkan menjadi suatu ilmu yang dinamakan ilmu nutrisi dan pakan. Itu nanti kalian akan pelajari di semester 3. Selanjutnya, apabila kamu mengetahui reaksi biokimia secara umumnya, maka akan mengetahui kinerja dari suatu organ atau suatu organisme tersebut. Nah, pengetahuan tersebut dikembangkan menjadi ilmu yang namanya nanti di semester 2, fisiologi. Nama keilmuannya adalah fisiologi. Nah, apabila ada kelainan di dalam tubuh, nanti akan kalian pelajari juga di semester lanjutan. Itu yang dinamakan dengan patologi. Maka, biokimia ini adalah sebagai fondasi kalian. Semester 1, walaupun di dalam biokimia ini sifatnya adalah membayangkan ya. Benar apa enggak? Teman-teman kan membayangkan. Gimana sih susunan, katakan protein, gimana susunan lemak, gimana susunan karbohidrat seperti itu. Kan hanya membayangkan, bentuk fisiknya enggak ada. Dan memang saya akui cenderung mata kuliah biokimia itu kurang menarik. Karena apa? Sifatnya membayang-bayangkan. Kita tidak tahu fisiknya itu seperti apa, kita tidak tahu ya. Tapi yang perlu kalian pahami di sini adalah bahwa biokimia ini adalah sebagai fondasi. Tidak hanya di kedokteran hewan saja. Di FK, Fakultas Kedokteran, biokimia ini disampaikan, kalau kita kan hanya 4 SKS ya, 4 SKS. Di FK bisa sampai 8 SKS dengan pengembangan keilmuannya. Di kita, dengan 4 SKS yang kita berikan, hanya di semester 1 ya. Sedangkan untuk obyek atau yang menjadi kajian kita begitu luas. Bisa diibaratkan hewan ya, kita kaji adalah hewan, bidang keilmuan kita. Di hewan tersebut ada satwa liar ya, ada pet and wild ya, terus ada ternak besar, ada unggas dan burung, ada reptil dan lain sebagainya. sangat bervariasi obyek dari kajian kita, keilmuan kita. Maka nanti pahami dulu alurnya seperti apa, basicnya. Untuk ke arah selanjutnya, silakan dari mahasiswa untuk mengembangkan ke bidang keilmuannya masing-masing, ke peminatannya masing-masing. Nah, baik. Kita sudah menginjak ke slide kedua ya, berikutnya. Bahwa di ilmu kimia, yang kalian pelajari waktu SMA, ini ada, terkenal ada dua reaksi ya. yang pertama adalah reaksi indotermis, yaitu reaksi yang, dia memerlukan panas untuk reaksinya tersebut. Dan yang kedua adalah reaksi exotermis ya, reaksi yang menghasilkan panas. Atau dikatakan lain nanti ada reaksi yang membutuhkan energi dan reaksi yang menghasilkan energi. Pahami dulu dua istilah tersebut, perbedaannya juga bahwa indotermis ini dia memerlukan panas ya, dan reaksi yang exotermis ini dia menghasilkan panas. Jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Kadang mahasiswa waktu ujian karena stres, belajar ya, banyak yang kurang diketahui, baca ngantuk, waktu ujian, reaksi indotermis ngomongnya yang menghasilkan panas, reaksi exotermis yang memerlukan panas. Ingat-ingat, titik poinnya adalah di indo dan exo. Kalau indo itu adalah perlu atau ke dalam ya, perlu. Kalau exo ini keluar, jadi menghasilkan ya. Perbedaannya di sana. Pada sistem non-biologis, energi panas dapat diubah menjadi energi mekanis atau energi listriknya. Ini contohnya yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian tidak menyadari, yaitu pergerakan molekul. Pergerakan molekul. di mana energi panas diubah menjadi energi mekanis. Contoh ya, kalian mau melarutkan suatu bahan, katakan yang paling banyak di rumah kalian, gula ya. Gula. dengan air ya, atau H2O. Ketika kalian melarutkan kedua bahan tersebut, kita mau mengadakan percobaan ya. Satu, menggunakan panas. Jadi kalian sambil panaskan, atau menggunakan air panas ya. Satunya menggunakan air biasa, ataupun air dingin ya. Maka reaksi yang paling cepat terjadi adalah dengan panas. Kenapa? Karena dengan suhu, ada pengaruh suhu terhadap pergerakan dari suatu molekul. Jadi semakin panas, dia pergerakan molekulnya semakin cepat. Maka untuk mencampurkan antara gula dan air dengan kondisi panas, lebih cepat tercampur daripada dengan air biasa, ataupun air dingin. Nah ini mungkin bisa kalian coba ya, di rumah. Nah ini reaksi simpelnya seperti itu. Dari sana ada penjelasan ilmiah, kenapa sih kok dengan air panas ini cepat larut daripada dengan air biasa ataupun air dingin. Bahwa ada pergerakan molekul yang lebih cepat dengan air panas, sehingga molekul tersebut lebih gampang larut, atau gula tersebut lebih gampang larut terhadap air dengan menggunakan suhu yang tinggi atau suhu panas. Gambaran seperti itu. Pada sistem biologis, manusia atau mamalia, dia memiliki sifat isotermis. Ingat-ingat, sifatnya isotermis. Atau isoterem biasanya. Pengertiannya adalah suhu tubuhnya konstan. Pembagiannya ada dua. Jadi sistem biologis tubuh untuk pertahanan suhu ini ada dua. Isotermis dan poikilotermis. Poikilotermis. Ingat-ingat. Yang isotermis ini golongan mamalia, terus golongan dari unggas, dan lain sebagainya. Kalau yang poikilotermis, ini golongan dari reptil. Reptil, terus ikan, terus laba-laba, serangga, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau isotermis ini, dia suhu tubuhnya konstan. tapi kalau poikilotermis, ini suhu tubuhnya ini berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Maka, dari sini muncul kemampuan adaptasi dari suatu hewan tersebut. Ya, untuk poikilotermis, saya ibaratkan reptil ya. Mungkin kalian sering lihat, mungkin di tayangan, di televisi, ataupun di YouTube, dan lain sebagainya. buaya waktu siang hari dia akan cenderung untuk berjemur. Ya, dia akan cenderung untuk berjemur menggunakan sinar matahari langsung ya. Nanti ketika suhu tubuhnya sudah mulai hangat, dia akan masuk ke dalam perairan. Sama, ikan pun waktu kondisi lingkungan sedang dingin, dia akan mencari perairan yang lebih dalam. Tujuannya apa? Untuk mencari kondisi yang lebih hangat di sana. hal ini muncul hal ini sebagai respon kemampuan adaptasi dari suatu hewan tersebut. Sekarang kita fokuskan di isotermis. Isotermis ini suhu tubuhnya ini dia konstan. Tidak tergantung dari suhu lingkungan, karena dia ada yang namanya termostat. Termostatnya namanya adalah hipotalamus. nanti kalian akan belajar di mana letak hipotalamus itu di anatomi satu ya mungkin. Terus apa fungsinya itu di fisiologi dan lain sebagainya. Nah, sekarang muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa waktu suhu tubuh naik kita ibaratkan manusia ya. Manusia kan suhu tubuh normalnya adalah sekitar 36-37 derajat celcius. Bedakan dengan unggas. Unggas suhu normalnya 38-40 derajat celcius. Ya, lebih tinggi. Jadi, jangan anggap oh ini demam unggas tersebut. Tidak ya. Jadi, ada acuan fisiologi untuk tiap-tiap hewan atau tiap-tiap makhluk hidup itu berapa suhu tubuh normalnya. Oke ya, kembali lagi kepertanyaan. Kan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa ketika individu atau saya ibaratkan disini adalah manusia ya. Dia mengalami demam. Suhu tubuhnya ini naik panas di temperatur dia naik panas 38-9 tapi gejala yang muncul adalah dingin. Pengen berselimut terus kedinginan mengigil dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang bisa mengemukakan. Ya, pemikirannya lah. Paling tidak pemikiran. Karena mahasiswa ini dituntut ke tahapan pemikiran saat ini. Jadi, tidak hanya menerima tetapi ada pemikiran yang harus mungkin nanti disampaikan ataupun kalau ada pertanyaan dari pemikiran yang muncul silahkan nanti ditanyakan di waktu kesempatan tanya-jawab. Sekarang saya yang bertanya. Ya tadi, kenapa kalau demam suhu tubuhnya ini naik tapi dia merasa kedinginan menggigil ingin selimutan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang bisa menjawab mungkin. Silahkan. Barangkali ada yang mengemukakan pertanyaan. Izin menjawab. Oke, silahkan dik. Siapa dik dengan siapa ini? Nama saya Denatra Rifki Prasetyo MIM 5043. Oke, asalnya dari mana? Asal saya dari Sidorjo dok. Oh Sidorjo, sama saya juga Sidorjo. Sidorjo mana dik? Saya yang jati dok. Jati? Oh jati. Jati, ya oke. SMA-nya dulu? SMA 4 Sidorjo. Oke. Baik, silahkan. Saya persilahkan. Mungkin menyampaikan pendapat atau pemikirannya dari pertanyaan yang saya tarakan tadi. Silahkan. Menurut saya kenapa sih pas kita demam itu rasanya malah menggigil. Itu kayak sugesti itu kayak stimulus buat otak kita supaya kita itu cari lingkungan yang hangat dok. Biar bisa berkeringat. Supaya bisa mengeluarkan kalor itu dari dalam tubuh. Oke. Biar nanti berkeringat terus tubuhnya bisa turun ya. Ya, seperti itu dok. Terus ada penjelasan lanjutan enggak dari kondisi-kondisi seperti itu. Apakah hanya sugesti saja atau ada hal lain respon dari tubuh? Izin menjawab dokter. Ya, sebentar. Sebentar. Dari temannya dulu ya. Denatra tadi. Silahkan. Ada tambahan lagi? Dari saya tidak ada tambahan lagi dok. Oke. Terima kasih ya Denatra sudah berani untuk mengumumkan pemikirannya. Silahkan yang lainnya. Siapa sih? Izin menjawab dokter. Oke. Silahkan Tania. Saya Tania Raniwijaya dengan NIM 5023. Menurut saya kenapa tubuh kita merasa dingin karena saat itu tubuh kita merasa panas suhu kita lebih tinggi daripada lingkungan sehingga rasanya itu kita terasa dingin karena suhu di lingkungan kita lebih rendah dibanding suhu tubuh kita. Menurut saya begitu dokter. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya. Yang lainnya satu orang lagi silahkan. Isin menjawab dok. Tania dari mana Tania? Sebentar. Tania dari mana asalnya di? Dari kota Belitar dok. Oh Belitar. Belitarnya mana? Belitar kota dokter dekatnya terminal. Oh banyak peternakan ya di sana? Iya. Ayam potong sama telur. Oke. Jatinom. Tahu Jatinom enggak? Kanigoro. Iya dekat dengan saya dokter. Itu banyak juga peternakan kalkun. Kalau teman-teman mau magang peternakan kalkun sudah ada di daerah Kanigoro. di peternakan Jatinom. Oke ya. Terima kasih. Oke silahkan. Siapa tadi? Januar. Izin menjawab dok. Nama saya Januar Firman Shah. Oke silahkan. Jadi itu peristiwa itu tuh kalau menurut kesehatan tuh jadi respon alami dari sistem daya tahan tubuh kita saat menghadapi atau melawan infeksi dok. Jadi meningkatkan suhu tubuh suhu di dalam tubuh kalau menurut kesehatan dok. Oke. Meningkatkan suhu di dalam tubuh untuk melawan infeksi ya. Seperti itu ya yang saya tangkap. Baik. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ini memahami kondisi fenomena alam ya atau fenomena tubuh mana seseorang yang tubuhnya panas harusnya dia mengikuti hal tersebut merasa panas atau gerak dan lain sebagainya. Tetapi malah yang muncul adalah merasa kedinginan ya. Jadi gini di dalam tubuh itu ada termustad. Pernah tahu kerja termustad enggak? Termustad itu ketika suhu di termustad itu disetting katakan 36 derajat celcius maka ketika ibarat lampu inkubator tahu inkubator enggak? Inkubator telur. Ada yang pernah tahu enggak? Yang inkubator telur nah di sana kalau dia disetting suhu 36 derajat dia terlalu panas katakan sudah menginjak 37 derajat maka sumber panas dari lampu tersebut akan otomatis mati sehingga suhunya tetap di 36 kalau turun ke 35 sampai 34 maka akan merespon termustad tersebut untuk menyalakan lampu sehingga suhu tubuhnya E sehingga suhu inkubatornya akan naik ini kinerja dari termustad di tubuh ada termustad yang namanya adalah hipotalamus ingat-ingat termustad yang mengatur suhu tubuh itu adalah hipotalamus ya hipotalamus ya sebentar ya adik ya baik saya lanjutkan ya mohon maaf tadi ada gangguan sebentar jadi kembali lagi ke termustad tadi yang kinerjanya sudah tahu dia mempertahankan suhu di tubuh punya termustad yang namanya adalah hipotalamus hipotalamus ini dia terpengaruh apabila ada infeksi karena adanya infeksi jadi ciri dari terjadinya infeksi diingat-ingat ada lima catet ya kalor kalor itu panas terus dolor dolor itu adalah nyeri yang ketiga adalah rubor rubor itu adalah kemerahan yang keempat adalah fungsi olasea fungsi olasea ini adalah kegagalan fungsi jadi kalau organ mengalami infeksi ada cirinya ada empat kalor dolor rubor tumor tumor dulu jadi yang keempat itu tumor membengkak tumor itu bengkak yang kelima adalah fungsi olasea fungsi olasea itu adalah kehilangan fungsi dari kinerjanya organ tersebut jadi ciri dari infeksi itu adalah lima tadi kalor dolor rubor tumor fungsi olasea semuanya itu bahasa latin kalau bahasa indonesianya ada panas nyeri kemerahan bengkak terus kegagalan fungsi oke ya bisa dipahami nah ketika terjadi adanya infeksi di dalam tubuh ada zat kimia yang dikeluarkan namanya adalah interleukin satu nama zat kimianya adalah interleukin satu jadi kalau kalian ada infeksi dimanapun itu di perut atau kalian cedera ataupun patah tulang terus cedera akhirnya jadi infeksi ataupun luka sayat dan lain sebagainya nah penanganannya kurang bagus terjadi infeksi maka tubuh akan meresponnya mengeluarkan interleukin satu interleukin satu ini yang merubah standar termostat tubuh kalian yang semula itu 36 derajat celsius 36 derajat celsius sampai 37 bisa dirubah sampai ke 40 derajat celsius paham ya apa yang terjadi di sana impactnya ketika termostat di tubuh itu dirubah interleukin satu respon untuk mencapai suhu standarnya itu kan ada dari tubuh maka karena dirubah standarnya dari 37 ke 40 derajat celsius tubuh merespon dengan cara menggigil menggigil kan seperti orang kedinginan kan tujuannya adalah bergerak untuk menghasilkan panas jadi kalau mau kedinginan kan orang cenderung harus bergerak nah tujuannya adalah untuk menghasilkan panas yang kedua biasanya mencari tempat hangat atau selimut dan lain sebagainya karena apa sebagai respon akibat interleukin satu yang mempengaruhi dari termostat yang dinaikkan tadi makanya di temperatur di temperatur itu suhunya adalah 38,5 39 tapi kok merasa kedinginan ini sebagai akibat menaiknya standar termostat tadi dari 37 ke 40 bisa dipahami seperti itu ini tambahan buat kalian kalau ditanya maka yang benar seperti apa kalau penanganan orang demam kalau orang demam jangan dipakai selimut kan ada demam akhirnya malah salah malah suhu tubuhnya akan semakin naik perlu diingat bahwa orang demam itu termostatnya sedang kacau caranya bagaimana cara penanganannya adalah dengan pemberian obat sesuai dengan dosis obatnya apa untuk obat panas ini namanya adalah obat antipiretik ingat-ingat untuk panas antipiretik kalau untuk nyeri namanya adalah analgesik contoh antipiretik atau obat panas apa yang biasanya kalian minum sanmol merek dagang itu namanya sanmol itu di dalamnya adalah parastamol parastamol kalau tidak gitu ibuprofen ibuprofen itu adalah untuk ini tapi ingat-ingat nanti kalau kucing kalian demam kucing kalian demam jangan sampai dikasih parastamol parastamol pada kucing karena dia tidak punya situ kerumpik 450 dalam metabolismenya malah jadi racun kalau pada kucing berikan ibuprofen golongan ibuprofen bukan golongan parastamol ingat-ingat ini penting karena ada beberapa hewan yang secara genetik dia memiliki kekhususan alergi terhadap jat-jat tertentu yang paling gampang yaitu kucing jangan diberikan parastamol terus anjing raskoli jangan diberikan ibumek dan lain sebagainya untuk obat kutunya dan lain seperti itu oke ya itu tambahan buat kalian selanjutnya saya lanjutkan bahwa manusia itu menggunakan ini panas yang terbentuk pada suatu reaksi untuk mempertahankan suhu jadi manusia harus bermetabolisme untuk tujuannya di samping untuk menghasilkan energi juga untuk menghasilkan panas tubuh mempertahankan panas tubuh di kisaran 36-37 derajat celsius untuk manusia maka oleh karena itu yang lebih penting diperhitungkan adalah bentuk dari energi kimianya kalau di manusia atau di hewan produk akhir suatu energi itu adalah ATP atau adenine triposfat itu merupakan bentuk akhir maka kalau kalian di ini pelatihan olahraga ada atau jurusan kepelatihan keolahragaan itu ada disana juga menghitung nutrisi berapa ATP yang harus dibutuhkan untuk suatu atlet biar makannya itu tidak banyak tapi ATP-nya tinggi biokimia disini yang berperan maka ilmu biokimia ini memang ini apa untuk apa ya barangnya atau ilmunya ini sifatnya adalah membayangkan karena kimia ya tapi keperluannya bisa diaplikasikan secara langsung oke baik saya lanjutkan pada sistem biologis proses memerlukan energi yang mendapatkannya dengan cara mengaitkan reaksi yang perlu energi jadi saling saling berhubungan antara reaksi energonik reaksi yang memerlukan energi dan reaksi ekstergonik ekstergonik keluar berarti reaksi yang menghasilkan energi ini saling berhubungan saling berkait antara kedua reaksi tersebut jadi reaksi ekstergonik ini bisa kalian lihat pada nah ini gambar di depan ini dari reaksi ekstergonik energi yang dihasilkan katakan 1, 2, 3, 4 ada 4 energi yang dihasilkan disini jumlah energinya besar nah disini dimanfaatkan untuk apa pemanfaatannya macam-macam bisa untuk proses sintesis katakan sintesis dari materi-materi yang dibutuhkan oleh tubuh baik itu karbohidrat protein maupun lemak berikutnya bisa digunakan untuk konstruksi otot jadi tiap konstruksi otot dari tubuh kita ini memerlukan energi apakah semua energi ini harus dalam bentuk aerob tidak ada nanti beberapa energi ini yang dia diproduksi secara anaerob tetapi banyak kerugiannya daripada keuntungannya mengapa bisa dikatakan seperti itu dikarenakan metabolisme terutama karbohidrat yang anaerob itu sering menghasilkan dari reaksi pirupat akhirnya menghasilkan yang namanya asam laktat nah misal kalian lari lari nyantai dengan lari cepat lari cepat sprint 100 meter kalian sprint terus dengan 100 meter dengan kalian lari nyantai pegelan mana coba saya tanya lebih capek yang mana antara lari 100 meter sprint dengan lari 100 meter santai ada yang bisa jawab lebih capek yang mana untuk dua peristiwa tersebut tentukan lebih capek yang lari sprint kan 100 meter lari sprint ini dia metabolisme energinya untuk kontraksi otot untuk berlari ini tidak bisa menggunakan metabolisme aerob karena apa metabolisme aerob itu prosesnya panjang dia menggunakan energi yang siap pakai harus siap pakai yang ada di otot saat itu juga solusinya adalah dia memberikan metabolisme anaerob yang dihasilkan adalah produk hasilnya adalah asam laktat asam laktat ini yang menyebabkan kalian rasa nyeri setelah beraktivitas dan lain sebagainya itu sebagai manifestasi adanya asam laktat pada bagian otot kalian maka muncul capek-capek terus kram nyeri dan lain sebagainya itu manifestasi dari metabolisme anaerob terutama produk sampingnya yaitu adalah asam laktat berikutnya juga untuk penghantaran saraf saraf ini penghantarannya butuh energi jadi antara satu saraf dengan saraf yang lain itu saling berkomunikasi bukan via whatsapp via email dan lain sebagainya tidak saraf ini berkomunikasi dengan suatu zat kimia yang namanya adalah neurotransmitter dengat-dengat namanya adalah neurotransmitter jadi ketika kalian bergerak menyuruh tangan untuk tangan kiri bergerak katakan seperti itu itu rentetan dari komunikasi saraf mulai dari otak sampai ke organ motoriknya yaitu tangan kalian nah itu mereka saling berkomunikasi disamping dengan listrik potensial aksi dari listrik juga menggunakan zat kimia namanya yaitu neurotransmitter oke ya bisa dipahami nanti apa saja neurotransmitternya itu akan dibahas lebih lanjut berikutnya yang terakhir adalah transport aktif yang dimaksud transport aktif ini bukan kalian naik mobil gitu ya ke suatu wilayah atas keinginan kalian sendiri bukan seperti itu ya jadi transport aktif itu adalah transport yang dia melawan gradien konsentrasinya ingat-ingat kalau ditanya apa sih transport aktif itu transport aktif adalah transport yang melawan gradien konsentrasinya nah gradien konsentrasinya ini yang bagaimana jadi konsentrasi itu bergerak dari konsentrasi yang apa ke apa coba ada yang bisa jawab normalnya normalnya konsentrasi itu bergerak dari konsentrasi yang titik-titik-titik ke konsentrasi yang titik-titik-titik dari konsentrasi apa ke apa silahkan barangkali ada teman-teman yang bisa menjawab ya silahkan saya Aris Maulana Abdillah NIM 5003 oke asalnya dari mana asal dari Jember dok Jember mana Dek kecamatan Patrang dok daerah Rambi Puji enggak daerah sekitar rumah sakit paru-paru dok rumah sakit oh daerah ini apa kali apa Jember itu yang deket gunung itu ya oke silahkan SMA dulu SMA mana SMA 5 Jember dok Jember sama asalnya dokter Bodhi tahu dokter Bodhi enggak belum ya tahu dokter nah dokter Bodhi itu dari Jember oke silahkan transport normalnya itu berjalan dari konsentrasi apa ke konsentrasi yang apa dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah dok oke betul ya oke terima kasih jawabannya ingat-ingat ingat-ingat teman-teman mahasiswa bahwa konsentrasi normal jadi dia tidak membutuhkan energi untuk melaksanakannya itu adalah pergerakan konsentrasi yang sesuai dengan gradientnya namanya yaitu yang bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah kalau transport aktif ini adalah transport yang melawan dari gradient konsentrasinya jadi kebalikannya dia bergerak dari yang konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi itu nanti kalian akan pelajari di membran sel membran sel pada fisiologi kalian akan belajar di sana banyak yang dipelajari di kedokteran hewan tidak apa-apa step by step yang penting kalian intinya dalam belajar adalah minat terlebih dahulu bisa atau tidak bisa itu harus minat terlebih dahulu dengan minat berarti kalian suka dengan suka kalian melaksanakan apapun kesulitannya itu tidak akan terasa berat karena suka menyukai hal tersebut tapi kalau kalian tidak menyukai hal tersebut jangankan untuk mempelajari membaca pun sudah merasa capek atau kesulitan dan lain sebagainya ya maka mulai sekarang diniati bahwa kuliah ini adalah menjadi minat kalian atau kesukaan kalian seperti itu oke saya lanjutkan bisa dilihat di gambar depan ini ini merupakan reaksi 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 ekstergonik dia menghasilkan panas dia mengeluarkan panas dari reaksi A dengan C A dengan C dia bereaksi menghasilkan B dengan D dan menghasilkan suatu panas ini dinamakan dengan reaksi ekstergonik di reaksi ekstergonik ini dia saling beri kataan ekstergonik ini dia menghasilkan energi energi yang dihasilkan ini digunakan untuk reaksi endergonik juga makanya di pernyataan awal disebutkan bahwa reaksi endergonik dengan reaksi ekstergonik itu adalah reaksi yang saling berkaitan penggunaannya saling berkaitan energi tersebut antara energi yang dihasilkan dengan energi yang digunakan sehingga muncul suatu siklus nantinya seperti ini gambarannya nanti silakan kalian belajar di sini bahwa suatu reaksi itu reaksi apa saja di dalam tubuh nanti kita akan belajar lebih dalam ini yang saya sebutkan tadi ada mekanisme pengaitan di sini bahwa yang pertama melalui pembentukan senyawa antara jadi senyawa antaranya ini adalah SA ini untuk reaksi A dengan C dia menghasilkan reaksi B dengan D ini ada reaksi antaranya pengaitan antara keduanya untuk memfasilitasinya ada reaksi yang namanya SA ini tadi selanjutnya yang kedua adalah melalui pembentukan senyawa kaya energi atau lambangnya seperti ini ini adalah pengertian dari senyawa yang kaya dengan energi mekanisme pengaitan bisa terjadi diantara keduanya antara cara satu maupun cara yang kedua untuk berikutnya cara suatu senyawa energi bisa menangkap energi yang dihasilkan oleh reaksi esergonik sehingga antar energi tadi berikatan membentuk senyawa yang kaya akan energi ini adalah energi dia apabila berkaitan dengan yang lainnya akhirnya dari hasil esergonik esergonik kan menghasilkan energi berikatan saling berikatan membentuk senyawa yang kaya akan energi dikumpulan dari banyak energi menjadi senyawa yang kaya akan energi dan kemudian senyawa yang kaya akan energi ini akan memberikan energinya untuk reaksi endergonik reaksinya dari esergonik dia menghasilkan energi satu reaksi satu energi katakan seperti itu energi yang dihasilkan dari esergonik sering berkumpul atau sering berkait akhirnya membentuk senyawa yang kaya energi untuk selanjutnya senyawa kaya energi ini kemana dia akan memberikan energinya untuk reaksi endergonik dan perlu diketahui bahwa reaksi endergonik adalah reaksi yang memerlukan energi bisa dipahami mekanisme ini membentuk siklus nantinya terus seperti itu di dalam tubuh sampai kalian meninggal seperti itu coba dilihat ada bentuk seperti gelombang ini adalah simbol untuk menunjukkan bahwa reaksi tersebut memiliki ikatan energi yang tinggi jadi kalau ada tanda bergerombang ini bahwa ikatan energinya tinggi disini contoh dari senyawa yang kaya energi dengan lambang E dan ada gelombangnya berarti ini dibaca senyawa yang kaya akan energi yang paling banyak didapat adalah ATP ATP itu adalah kepanjangannya adalah adenosin dengan 3-phosphat atau 3-phosphat maka kepanjangannya adenosin 3-phosphat susunannya ada adenosin dan ada 3-phosphat yang kaya energi disini dengan ikatan kaya energi ATP ini merupakan sumber energi siap pakai di makhluk hidup yang kita bicarakan mungkin kalian bisa bingung mungkin kalian bingung kok ATP yang sebagai sumber energi kok bukan nasi pecel kok bukan nasi rawon atau apa dan lain sebagainya perlu diingat di tubuh ini nasi pecel nasi rawon dan lain sebagainya itu adalah makanan sumber energi pada tingkatan tataran sel itu adalah ATP dipahami bahwa yang namanya nasi pecel nasi rawon dan lain sebagainya itu kumpulan dari karbohidrat dari nasinya kumpulan dari lemak dari kuahnya kaldunya dan lain sebagainya kumpulan dari protein dari dagingnya ikan tempenya dan lain sebagainya dan kumpulan dari serat mineral dan lain sebagainya untuk tataran sel yang kita bicarakan nanti senyawa kompleks dari nasi pecel tadi yang kalian makan perunutannya dia akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana nanti ada katabolisme dan anabolisme nanti akan dipelajari di metabolisme berikutnya ini gambaran sekilas jadi setelah dipecah tadi jadi yang protein dipecah menjadi asam pirufat yang lemak dipecah juga menjadi triasil gliserol dan lain sebagainya terus yang karbohidrat dipecah menjadi glukosa dan lain sebagainya dari pemencahan tersebut nanti diolah masuk ke dalam jalurnya masing-masing metabolisme tapi dari kesemuanya itu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi yang dinamakan dengan ATP atau adenosine tripospan oke ya seperti itu itu merupakan energi siapa pakai untuk tataran sel dalam kondisi sel tapi kalau kita energi menurut sudut pandang sudut pandang kita nasi seperti itu baik saya lanjutkan disini senyawa senyawa kayak energi ini ATP adenosine tripospat ini suatu nukleotida yang dalam bentuk aktifnya membentuk kompleks dengan magnesium atau dengan mangan dua unsur ini mineral jadi magnesium dan mangan ini dia membentuk nukleotida atau membentuk suatu ikatan apabila bertemu dengan ATP peranan ATP sebagai pembawa energi terletak pada gugusan tripospat yang mengandung dua ikatan fosfoan hidrit tadi kan ada yang kaya energi tadi dua ikatan itu anidrit jadi ikatan antara fosfat dengan adenosine terus hidrolisis ikatan ini akan melepaskan banyak energi bebas jadi kalau ATP ini dia dipecah banyak energi bebas yang bisa dimanfaatkan oleh sel untuk kelangsungan dari hidupnya jadi yang kita bicarakan ini tataran umum baik itu sel itu sel makhluk hidup dalam kompleks suatu hewan juga sel dalam uniseluler contohnya bakteri dan lain sebagainya tataran kita tataran umum di sana analog atau persamaan dari ATP ini ada GTP ada CTP dan UTP ini sering keluar jadi kalau kalian sebenarnya mahasiswa itu mungkin kalau di semester awal masih belum bisa mengkira-kira atau memprediksi mana-mana soal yang keluar dan lain sebagainya tapi kalau lanjut mungkin nanti sambil mungkin belajar dari kakak kelasnya atau dari sering model tipe soalnya itu bisa kebaca modelnya seperti ini kalau ada seperti ini ada tiga ini biasanya keluar di soal satu, dua, tiga satu, dua, tiga, empat katakan pertanyaan seperti ini sebutkan analog dari ATP satu GTP dua CTP tiga UTP empat apa pertanyaannya seperti itu jawabannya berarti satu, dua, tiga ataupun ada empat dua yang sama dua yang berbeda ya sebutkan analog dari ATP ada GTP terus yang pernyataan kedua saya tulis CTP katakan yang ketiga CTP yang keempat XTP katakan seperti itu maka pilihannya hanya satu dan tiga sebenarnya dari mahasiswa itu sudah bisa kok mengira-ngira mana sih yang nanti jadi pertanyaan mana yang tidak dan lain sebagainya ya oke sambil makan tidak apa-apa kalau di kuliah saya sambil makan sambil minum tidak apa-apa ya silakan berikutnya barangkali ngantuk ya ngantuk oh tidak ada cemilan dan lain sebagainya oke baik senyawa kaya energi atau dengan simbol ada gelombang dan E misalnya yang lain selain adenotriposfat tadi adalah ada senyawa fosfoenol pirufat atau kreatin fosfat nah kedua senyawa ini perlu diingat dan perlu di mungkin dihafal ya senyawa ini mirip dengan ATP dalam lingkup dia memiliki ikatan yang berenergi tinggi ada dua yaitu fosfoenol pirufat dan kreatin fosfat dua ya terus tumbuhan ya tumbuhan mendapat energi dari fotosintesis dari klorofilnya ya tapi kalau pada hewan dia mendapatkan energi dari mengkonsumsi makanan yang selanjutnya nanti akan dipecah sampai jadi ATP untuk energi di tataran sel ya sedangkan hewan dan manusia mendapatkan dari bahan makanannya bisa dipahami ya sampai disini baik mungkin biar enggak ngantuk teman-teman mahasiswa sambil saya selengi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa terserah enggak harus masalah biogim tapi bisa masalah tentang kedokteran hewan atau apa atau saya tanya dulu ada enggak dari teman-teman mahasiswa ini yang sudah ditanya tetangga sekitarnya atau apa kucingnya sakit entah kambingnya sakit entah apanya hewannya yang sakit ada enggak dari teman-teman mahasiswa ini silahkan sambil sharing pengalaman ini kan masih semester satu ya masih awal dan tata muka pun belum bisa secara offline masih dalam bentuk online silahkan yang ingin ditanyakan ataupun sharing pengalaman sudah ada ditanya apa oleh tetangga mungkin ataupun teman dekatnya atau lain sebagainya silahkan siapa siapa dulu silahkan gak apa-apa sharing sambil sharing jadi kalau kuliah itu santai menyenangkan maka saya rasa ilmu akan lebih gampang masuk daripada yang menegangkan atau kuliah yang ya memang biokim ini bikin ngantuk ya bikin ngantuk zaman saya waktu mahasiswa saya juga pernah jadi mahasiswa jadi tidak langsung ujuk-ujuk jadi dosen saya juga pernah jadi mahasiswa memang di biokim ini bikin ngantuk memang bikin ngantuk tapi saya rasa penting mata kuliah ini baik silahkan dari teman-teman mahasiswa kalau ada yang di sharing ataupun ditanyakan mana ayo jadi mahasiswa itu cenderung cenderung seperti malu-malu jadi jangan malu-malu tanya saja karena sekolah itu membayar kalau saya sekolah itu membayar jadi jangan sampai rugi silahkan dari teman-teman mahasiswa barangkali ada yang ditanyakan ataupun muncul pertanyaan dari ya tadi pihak tetangga ataupun dari temannya dan lain sebagainya yang belum bisa terjawab mungkin bisa kita diskusikan di forum ini silahkan saya dokter Nindia ya silahkan Nindia Nindia 5017 dokter beberapa hari lalu asalnya asalnya dulu karena saya belum mengenal semua Madiun oh dari Madiun SMA-nya dulu SMA oke silahkan beberapa hari lalu teman saya ada yang tanya dokter kelincinya kok ini apa namanya kencingnya keru gitu katanya terus saya bingung mau jawab apa dokter ya ini contoh ya contoh contoh-contoh pertanyaan yang muncul ya di teman-teman mahasiswa nanti aneh-aneh semakin ke belakang semakin aneh-aneh pertanyaan gak apa-apa ya tapi ini juga dahilmiahnya ya di kelinci yang pertama yang harus kalian pahami bahwa hewan tersebut itu ada yang memang gejalanya itu adalah fisiologis fisiologis itu adalah normal jadi tidak ada penyakit dan lain sebagainya ada yang gejala itu yang patologis bedakan antara keduanya ya katakan dari awal yang harus di cek dalam suatu hewan itu adalah suhu tubuh nah suhu tubuh itu ngeceknya jangan pakai kira-kira ya kita seorang dokter tidak boleh dalam penentuan diagnosa itu dalam bentuk kira-kira itu tidak boleh jadi harus menggunakan alat ukur yang sifatnya adalah objektif ada alat ukur yang pasti disana pakai apa termometer dan lain sebagainya jadi kalau kalian nanti waktu sakit panas panas lihatnya dari mana tangannya aja didempel bukan seperti itu jadi harus pakai termometer balik lagi kelinci ini sekilas pengetahuan buat kalian juga ini kalau hewan dia mengkonsumsi yang karotinnya itu tinggi bisa itu dalam bentuk wortel ataupun ada suatu zat di tumbuhan yang namanya adalah mimosin namanya adalah mimosin itu terutama pada tanaman lantoro dan lain sebagainya ketika hewan tersebut memakan hal-hal tersebut kalau karotin ini impactnya adalah memang kencingnya warnanya lebih geruh ataupun lebih gelap daripada biasanya itu impact yang muncul tapi kalau mimosin ini bisa berwarna lebih kemerahan sampai kemerahan kalau tidak percaya temanmu suruh ngasih pakan lantoro kelincinya kalau dikasih pakan lantoro ada racun ya zat racun misalnya mimosin itu dia apabila diberikan kepada hewan dengan dosis yang banyak atau dalam jangka waktu yang lama itu biasanya menyebabkan sampai kematian tapi diawali gejala yang muncul gejala ringannya itu adalah warna urin yang lebih kemerahan ya mungkin seperti itu itu bisa dijelaskan ke temannya sama kayak kalian kenapa kambing tidak boleh diberikan makan daun apa ya pohung tau pohung pohung sawi kalau bahasa banyuwanginya sawi bukan sawi sayuran ya kalau banyuwangi itu sawi itu ketela pohon tau ketela pohon ketela pohon itu kalau orang banyuwangi itu ngomongnya adalah sawi ada orang banyuwangi enggak sini ada dok ya poh banyuwangi ini apa sawi sawi jadi ini keunikan yang ada di banyuwangi nantinya nanti kalau kalian offline sudah dengan teman-teman yang banyuwangi dengan masyarakat banyuwangi banyak hal-hal unik disana sawi terus tiap yang berakhiran i itu jadi i benar apa enggak yang anak banyuwangi ayo kalau kopi jadi apa kopai kalau rogo jampi jadi rogo apa rogo jampai ini keunikan ini kiri khas khusus dari warga banyuwangi jadi nanti mungkin kalian kalau di banyuwangi di samping ini menikmati wisatanya juga budayanya karena sangat kaya budaya orang-orang banyuwangi oke ada pertanyaan lagi silahkan izin bertanya dok silahkan nama saya Piranusya Sinta 5011 saya asal banyuwangi dok banyuwangi banyuwangi mana SMA SMA 1 SMA 1 rogo jampi oh rogo jampi rogo campai ngomongnya rogo campai oke silahkan soal apa sterilisasi pada hewan itu lebih berdampak negatif apa positif bagi hewan oke hewannya apa dulu kucing oke terima kasih ya pertanyaannya ini bagus sering jadi gini di hewan itu ada namanya animal welfare animal welfare jadi kesejahteraan hewan tau semboyanya FKH apa semboyanya FKH saya tanya dulu sudah spek kan semboyanya FKH apa izin menjawab dok yo silahkan meriga satwa sewaka oh si betul meriga satwa sewaka maksudnya apa meriga satwa sewaka maksudnya itu sebentar dok meriga satwa sewaka itu bahasa sansekerta itu silahkan saya meriga satwa sewaka itu menjejahterakan manusia melalui hewan menjejahterakan manusia melalui hewan di hewan ada namanya animal welfare jadi hewan itu itu diakui dunia animal welfare itu bahwa hewan tidak boleh mendapatkan rasa sakit tidak boleh kekurangan makan nepatkan tempat yang layak dan lain sebagainya atau hak asasi hewan lah namanya nama lainnya adalah animal welfare untuk kucing sterilisasi kucing baik itu jantan maupun betina karena kucing ini kan populasinya sangat cepat jadi dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi dihasilkan anak 6 sampai 8 bahkan untuk sterilisasi ini diperkenankan memang diperkenankan untuk hewan tersebut terutama untuk pengendalian kenapa kalau tidak dikendalikan prinsip meridah satwa sewa ini tidak bisa kita capai sebagai seorang dokter hewan tanggung jawab kita di sana asalkan tidak melanggar animal welfare dalam artian ketika di steril itu ada batas umurnya mungkin ini teman-teman yang biasanya steril itu seperti cuma di sterilisasi ovario distirektomi ataupun diambil tesisnya dan lain sebagainya di sana ada umurnya yang animal welfare itu adalah umurnya yang 4 bulan sampai 5 bulan kalau yang untuk kastrasi istilahnya adalah kastrasi untuk yang jantan itu adalah kastrasi untuk yang putina itu adalah ovario histirektomi atau singkatannya adalah OH O dan H OH di sana ada umurnya 4 bulan atau 5 bulan kenapa? karena dia belum dewasa kelamin kalau sudah dewasa kelamin terus kamu OH impactnya hormonalnya akan terganggu bisa muncul dia dermatitis atau keradangan pada kulit bisa juga dia muncul tumor dan lain sebagainya karena hormonalnya terganggu di sana jadi animal kastrasi dan OH ini bisa diperkenankan diperkenankan asalkan untuk pengendalian populasi latar belakangnya di sana bukan karena tidak suka dengan kucing akhirnya di OH semua tidak seperti itu jadi untuk pengendalian populasi dan yang kedua adalah sesuai dengan umur pelaksanaan waktu OH maupun kastrasinya bisa dipahami seperti itu ada pertanyaan lagi satu lagi terakhir ya dok izin bertanya dok silahkan dari mana Nazif Nazif Muntaz asal dari Bandung 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 mana bandung atas yang dekat lembang oh dekat lembang banyak peternahan kelinci di sana sama kuda lumayan banyak nanti kalau ada magang dan lain sebagainya yang mau ke Bandung diteraktir sama bagi kifar silahkan dok saya mau nanya ini kalau misalnya kucing kan kalau dikasih parasetamol katanya jangan ya dok beracun nanti kucingnya kenapa ya dok misalnya dikasih parasetamol gini jadi kucing ini tidak boleh mendapatkan parasetamol bukan antipiretik khusus antipiretik parasetamol ingat-ingat ya kalau kucingnya demam dok dikasih apa kan gitu kan kalau tidak boleh parasetamol bisa pakai alternatif yang lain contohnya apa contohnya adalah ibuprofen di kucing untuk parasetamol metabolisme obat itu kan semuanya ada di hati ya di hati dan ginjal terutama ekskresinya nanti untuk kucing dia dia tidak punya enzim situkrum P450 namanya di enzim tersebut itu yang nantinya adalah untuk memetabolisme dari parasetamol yang diberikan apabila tidak ada impactnya apa dari pemberian parasetamol tersebut dia sifatnya menjadi toksik jadi prinsip pemberian obat itu harus cepat bereaksi cepat diekskresikan juga ketika dia tidak memiliki enzim untuk mencerna atau untuk memecah dari parasetamol tersebut dia akan menjadi racun akhirnya impact yang kalian berikan bukan penyembuhan tapi malah adalah pembunuhan mungkin ya di sana hati-hati dalam penggunaan parasetamol terutama untuk kucing kucing bukan kucing untuk ras kampung atau apa enggak golongan spesies spesies hati-hati sama ada juga di anjing ras koli ras ya saya sebutkan ras koli macam-macamnya apa banyak itu dia tidak tahan terhadap obat ifomec ifomec itu obat kutu kok bisa seperti itu karena genetiknya secara genetik dia tidak punya ya tadi sama dengan kucing dia tidak punya untuk mencerna dari ifomec kalau kucing tidak punya citokrum enzim citokrum P450 untuk mencerna dari ini apa parasetamol tersebut nah maka kalaupun jangan dicoba lah jangan dicoba kalau saya dulu mahasiswa itu enggak percoyuan enggak percayaan ya jadi sering enggak coba sendiri loh kan seperti itu tapi kalau kalian enggak usah dicobakan sekarang ada youtube ya kalau zaman saya dulu belum ada youtube nah jadi bisa diamati dari referensi kenapa kok citokrum P450 itu berfungsi sebagai pemencah dari paras tamor oke ya seperti itu ya adik ya makasih dok jangan dicoba ya pesen saya oke baik jadi makanya kenapa saya tiap kuliah itu diawali dengan doa ya karena nanti kita profesi kita itu sebagai seorang dokter kita punya dua tangan saya analogikan menurut pendapat saya ya tangan kanan itu adalah hal yang baik tangan kiri itu adalah untuk tindakan yang kurang baik ya analogi saya loh menurut saya kalau kalian kebalikannya enggak apa-apa terserah ya sama kita dokter kalau kita memberikan obat hewan tersebut bisa sembuh tapi kalau kita pengen main-main pengen ngeracun hewan dan lain sebagainya kita punya ilmunya seperti itu ya jadi kalian nanti harus bijak menggunakan kedua kemampuan tersebut pengobatan dan penyalahgunaannya maka kalau bisa saya rasa setiap memulai tindakan medis dan lain sebagainya awali dengan doa takutnya nanti yang kalian berikan penyalahgunaan barangkali ya karena kita enggak tahu ya oke sama kan pisau dokter itu kan juga dua satu untuk operasi ya untuk membedak bisa juga untuk membunuh ya sama oke saya lanjutkan nah ini senyawanya bentuknya mungkin teman-teman mahasiswa gambar apa ini dilihat saja ini gambaran reaksi itu menurut pischer kalau enggak salah menurut pischer jadi yang gambar seperti ini dan reaksi dan berdiri-diri ini merupakan gambaran struktur kimia dari ATP atau adenitri pospat nah ini ada tiga pospat kan disini dia kekaitan tiga pospat dengan molekul adenosine oke saya lanjutkan disini perubahan energi bebas ya perubahan energi total pada sistem dapat melakukan pekerjaan yaitu energi yang bermanfaat jadi ada reaksi berubah dari suatu energi untuk kegiatan individu tersebut pada reaksi contohnya A dengan C dia bereaksi akhirnya merubah menjadi bentuk B dan D secara termodinamika ini penting ketiganya ini apabila perubahan itu kurang dari energi total atau reaksi tersebut dikatakan ke arah ke kanan ini sifatnya adalah ekstergonik dan dia dapat berlangsung secara spontan berikutnya adalah apabila energi total ini sama dengan nol dikatakan reaksi tersebut setimbang atau sama dan yang terakhir apabila total energi ini lebih dari nol dikatakan reaksi ke kanan ke kanan bersifat endergonik dan dia tidak dapat berlangsung secara spontan karena memerlukan energi yang dikaitkan dengan reaksi ekstergonik sorry ini kebalik reaksi ke kiri ke arah kiri ini tulisan ini kanan ini ke kiri jadi ekstergonik itu kan dia menghasilkan energi cirinya ekstergonik dia menghasilkan energi maka dia diarahkan ke kiri dan sifat yang lain adalah dia dapat berlangsung secara spontan jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara energi ekstergonik dengan endergonik atau reaksi ekstergonik dengan endergonik yang pertama ekstergonik ini dapat berlangsung secara spontan yang kedua endergonik tidak dapat berlangsung secara spontan karena butuh pengaitan tadi kalau ekstergonik dia berjalan ke arah kiri dengan menghasilkan energi tapi kalau endergonik dia berjalan ke arah kanan dia istilahnya membutuhkan energi perbedaannya di sana ini yang perlu kalian pahami dan mungkin sedikit dihafal kalau hafal itu di logika kalau bisa dua arah dalam artian dari khusus ke umum bisa menghapal itu kayak gini mobil itu adalah kendaraan bermotor mobil itu adalah kendaraan bermotor dibolak lagi nanti itu kan dari khusus ke umum hafalkan dalam metode terbalik umum ke khusus kendaraan bermotor terdiri dari jadi ingatannya itu dua arah itu akan lebih kuat dalam mengingat daripada yang hanya satu arah ya ingat-ingat cara caranya seperti itu dan kalau bisa ini mumpung masih semester satu semester satu itu kalau bisa itu digenjot ya karena kan belum IPK-nya kan masih start-nya dari nol kalau IPK di semester satu start-mu langsung 3,5 katakan seperti ini semester dua turun itu tidak masalah impact-nya tidak besar tapi kalau semester satu IPK-nya tidak tinggi untuk naikannya ini yang sulit ini trik saja trik kalian jadi kalau bisa upayakan sebagaimana maksimalnya semester satu dan dua IPK-mu harus bagus karena semakin tinggi semester itu semakin sulit sulit untuk mendapatkan nilai biasanya dan semakin sulit dalam mata kuliahnya mumpung masih gampang maksimalkan ya oke itu pesan saya baik reaksi biokimia di dalam sel umumnya tidak dapat berlangsung dengan sendiri karena ada hambatan energi atau energi barrier jadi perlu enzim untuk mengatasi hambatan energi ini enzim ini merupakan katalisator organik karena enzim memiliki kemampuan dia menurunkan energi aktifasi tetapi tidak mengubah harga atau total dari jumlah energi yang dihasilkan atau singkatnya enzim itu dia mempercepat laju reaksi tanpa mengubah hasil reaksinya laju reaksinya dipercepat tapi hasil reaksinya tetap tidak berubah ini yang namanya katalisator atau dalam bentuk kalau enzim dalam bentuk organik ada dua organik dan inorganik kalau inorganik itu contohnya kayak mineral dan lain sebagainya FE terus CU SU4 terus AG dan lain sebagainya banyak mineral-mineral itu adalah katalisator dalam bentuk anorganik atau inorganik tapi kalau organik itu adalah contohnya enzim oke ya saya lanjutkan ini perbedaannya karena adanya energi yang batan tadi maka dibutuhkan katalisator untuk mempercepat suatu reaksi tanpa mengubah hasil reaksinya apa saja katalisatornya satunya adalah yang organik yaitu enzim coba dilihat di diagram yang hitam ini garis hitam sama ya yang muncul garis hitam di tempat kalian di garis hitam ini dia tanpa menggunakan katalisator apa impactnya dia membutuhkan energi yang banyak lebih banyak membutuhkan energi dan reaksinya pun dia berjalan lebih lama terus untuk yang dengan katalisator inorganik contohnya apa mineral-mineral tadi ME CUS O4 AG lain sebagainya diwarnai dengan tanda biru ya disini perjalan reaksinya energi jumlah yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan tanpa katalisator jadi yang dibutuhkan ini sedikit energinya dan perjalan lebih tepat kalau pembandingnya adalah tanpa katalisator dan yang terakhir ini adalah dengan enzim dengan enzim ini dia lebih energi yang dibutuhkan lebih sedikit dan berjalan lebih cepat sama-sama dia di sini ya hasil reaksinya tapi laju reaksinya ini yang berbeda antara tanpa katalisator dengan katalisator dan dengan enzim cetatnya sama tapi laju reaksinya lebih cepat yang dengan enzim dibandingkan dengan katalisator inorganik ataupun dengan tanpa katalisator ya jangan dipahami ini adalah gambaran skemanya harapannya kenapa sih kuliah itu kok diberikan gambar kok diberikan tabel skema dan lain sebagainya tujuannya adalah untuk persamaan persepsi jadi persamaan apa yang dibayangkan itu yang muncul itu disamakan paling tidak saya kuliah memberikan secara daring seperti ini bisa kalian pahami 60% sampai 70% itu sudah bagus untuk mencari kekurangannya itu harus belajar sendiri ya bisa dipahami tujuan kuliah kok kenapa ada skema ada gambar untuk menyamakan persepsi oh yang saya bicarakan itu seperti ini gambarannya seperti ini saya lanjutkan berikutnya adalah oksidasi biologis disini ada enzim dan koenzim serta reaksi redox yang pertama kita bahas adalah oksidase oksidase disini adalah mengkatalisis jadi mempercepat laju reaksinya tanpa mengubah hasil reaksinya dari pembebasan hidrogen yang ada pada substrat dan secara alami menggunakan O2 sebagai akseptornya maka dari reaksi tersebut bisa digambarkan seperti reaksi berikut hasil akhirnya bisa berupa H2O atau H2O2 atau hidrogen oksida ataupun hidrogen ataupun air contoh reaksi oksidase adalah AH2 reaksi dengan 1,5 dari U2 1,2 U2 ini akan menimbulkan reaksi oksidase dengan hasil akhir yaitu A dan terbentuk ikatan H2O maka terbentuk senyawa baru yaitu air disini ada juga reaksi tersebut yang menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida contohnya dimana contohnya direaksi oksidase yaitu ada AH2 bereaksi dengan kalau tadi kan setengah ini bereaksi dengan U2 oksigen membentuk ikatan terus oksidase bereaksi dia menghasilkan reaksi berupa A dan H2O2 maka kalau ditanya apa hasil dari suatu reaksi oksidase jawabannya adalah bisa H2O bisa juga H2O2 ya ada dua bisa di pertanyaan AB ataupun 123 bisa juga disebab akibat oke ya saya lanjutkan sebagian dari FAD atau FFN sebagai gugus prostetik melupakan unsur senyawa flavoprotein dari flavoprotein ini adalah cirinya dari flavoprotein ini adalah dia warnanya adalah kekuningan flavoprotein itu dari bahasa latin flavoprotein kuning ya karo merah itu rubor tadi ya kalau putih alba dan lain sebagainya bahasa kedokteran kenapa kok bahasa latin karena bahasa latin itu yang pertama adalah dia bahasa mati bahasa mati disini adalah tidak muncul kosa kata baru kalau di bahasa indonesia ini kan kosa kata barunya muncul entah itu apa ya bahasa kata yang terbaru bahasa tinggi julid kayak julid nah apa dan lain sebagainya banyak itu kosa kata baru muncul ya terus untuk yang berikutnya kok bahasa kedokteran pakai bahasa latin bahasa tersebut tidak menimbulkan ambigu atau dual makna contohnya dexter dan sinister kanan dan kiri kalau dexter dan sinister itu bahasa kedokteran dia menunjukkan arah kanan ya walaupun kondisi tubuhnya tengkurep dan lain sebagainya tetap dia disebutnya dexter sinister berarti kiri dorsal ventral anatomi sudah ya anatomi ya sudah dapat mata kuliah anatomi sudah dokter sudah ya tulang-tulangan ya tulang-tulang ya iya nah nanti kalian mempelajari mengenai tulang misalnya sambil ngelamun sambil lihat tulang ini os apa terus ada foramen apa dan lain sebagainya ya gak apa-apa menyenangkan sehingga dia anggap hiburan ya kuliah itu jangan dibikin berat nanti gampang stress terus energi yang dipakai pun ya secara biokimia energi yang kamu pakai kalau kamu pakai stress ya wis semakin tinggi yang digunakan ya maka tidak efisien disana oke saya lanjutkan contohnya adalah L asam amino oksidase ada juga glukosa oksidase dan aldehydehidrogenase nah reaksinya yang terjadi flavonoid protein atau Fp tadi reaksi dengan AH2 bentuk ikatan flavonoid protein H2 dan unsur A selanjutnya dari flavonoid protein H2 ini reaksi dengan oksigen membentuk flavonoid protein dan hidrogen bioksida ciri dari oksidase adalah produk akhirnya adalah H2O ataupun H2O2 apabila ada usur logam di sini mineral logam dalam flavonoid protein dia membentuk ikatan maka senyawanya ini dinamakan dengan metal metal itu kan besi ya nyawa logam metallo flavonoid protein ini pertanyaan biasanya seperti apa pengertian dari metallo flavoprotein A ikatan logam dengan protein yang kedua ikatan metal dengan flavonoid katakan seperti ini yang ketiga ikatan metal dengan ini apa jenis saponin atau yang terakhir nanti ikatan antara logam dengan flavoprotein maka kalian harus jawab ikatan logam dengan flavoprotein namanya adalah metallo flavoprotein sama di soal itu juga dibolak-balik pemahaman antara deduksi dan induksi khusus ke umum umum ke khusus soal seperti ini bisa saya rubah lagi apa yang dimaksud dengan ikatan antara metal dengan flavoprotein A apa B apa C bisa dibalik seperti ini metallo flavoprotein itu pengertiannya apa maka kalau bisa belajar itu untuk menghafal dua arah umum khusus maupun khusus ke umum ada juga sebagian yang tidak mengandung flavine terutama di citokrom oksidase ini di pada bagian sel ya ya terutama mengandung Cu ya atau tembaga oke ya yang pertama tadi adalah yang kita bahas oksidase selanjutnya kita membahas materi kedua yaitu adalah dehydrogenase dehydrogenase dia tidak dapat menggunakan O2 sebagai akseptor hidrogen yang dibebaskan dari substrat berbeda dengan oksidase ya perbedanya di sana sudah muncul ya satunya bisa pakai akseptornya itu oksigen satunya tidak bisa menggunakan akseptornya tidak bisa menggunakan oksigen sebagai akseptornya yaitu dehydrogenase macamnya yang pertama yang terkait rantai respirasi yang A yaitu dehydrogenase NAD pada rantai respirasi nanti kita akan bahas diingat dulu aja terus dehydrogenase yang perlu riboflavin riboflavin ini adalah vitamin B6 atau B12 saya rupa riboflavin nama lainnya yang terkait rantai respirasi juga dan yang terakhir adalah sitokrum-sitokrum kecuali sitokrum oksidase kenapa? karena sitokrum oksidase sudah digunakan untuk reaksi oksidase ya jadi kecuali sitokrum oksidase disini contohnya reaksinya reaksi dehydrogenase contohnya adalah substrat NAD plus flavoprotein terus masuk ke dalam sistem sitokrum dia menghasilkan yang namanya U2 kalau di oksidase dia menghasilkan yang namanya H2O dan H2O2 nah ini gambarannya tambah bingung tidak tidak usah di ini tidak usah di hafal semua ini cukup kalian lihat ini apa untuk gambarannya ya disini reaksinya bahwa ada mulai glukosa sampai berubah jadi ATP dengan bantuan apa magnesium terus enzimnya apa saja nah untuk lebih jelasnya sebagai buku pegangan kalian teks buku kalian silakan menggunakan biokimia Harper ya belinya dimana macam-macam sekarang kan ada Sopi ada Galapa ada cari yang paling murah ya namanya adalah biokimia Harper cari edisi yang terbaru dan kebetulan itu adalah bahasa Indonesia lebih enak kalian pemahamannya bukunya tebelnya segini murah kalau tidak salah kalau zaman saya dulu waktu kuliah 70 ribu atau 40 ribu kalau sekarang mungkin tidak beda jauh karena kan sekarang lebih kertasnya lebih murah kualitas cetaknya pun lebih bagus kalau yang dekat Surabaya ada yang rumahnya Surabaya Surabaya atau Sidarjo wilayah sekitar situ di Belauran di toko buku Belauran ada sana lebih murah juga baik ya selanjutkan ini ada yang tidak berikatan dengan rantai respirasi tadi masih di tahapan dihidrogenase bukan dioksidase lagi tapi di dihidrogenase dibaratkan tadi ada unsur AH2 sampai dari unsur A menjadi unsur B ini dia memungkinkan proses oksidatif berlangsung dalam keadaan anaerob ini perbedaan khusus karena tidak menggunakan akseptor O2 atau oksigen tapi untuk oksidase dia menggunakan akseptor oksigen atau O2 maka dia berjalan secara aerob untuk dihidrogenase dia berjalan secara anaerob karena tidak menggunakan akseptor oksigen atau oksigen di dalam reaksinya hasil akhirnya biasanya dalam bentuk laktat dihidrogenase ataupun dalam bentuk laktat contohnya pirufat pirufat ini bisa dari molekul glukosa eh sorry glukosa dan lemak bisa juga dia berhiasi dengan NADH dan H plus hidrogen membentuk reaksi menjadi laktat dan NAD plus laktat ini manifestasinya apabila reaksi tersebut banyak terjadi di otot ini yang menyebabkan capek kram dan lain sebagainya jadi kalau kalian beraktifitas itu kok muncul rasa capek-capek di kaki di tangan dan lain sebagainya ini sebagai timbunan laktat yang muncul dari reaksi dihidrogenase karena reaksinya adalah anaerob tidak menggunakan akseptor U2 atau akseptor oksigen biasanya reaksi-reaksi dihidrogenase ini terjadi pada kondisi yang membutuhkan energi secara cepat contoh ya lari cepat sprint tadi terus angkat-angkat dalam kondisi berat dan lama waktunya lama ini yang dihasilkan adalah laktat maka yang muncul nanti ketika kalian sudah berhenti itu rasa capek dan lain sebagainya baik selanjutkan selanjutnya ada dihidrogenase NADP 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 ini dia akan bentuk ikatan NADPH dipakai untuk sintesis asam lemak steroid dan lain sebagainya yang ketiga adalah hidroperoksidase kita sudah menginjak kebab berikutnya yang pertama peroksidase dan katalase kalau peroksidase katalase ini dia reaksinya contoh reaksinya adalah H2O2 dengan AH2 dia menghasilkan produk akhir berupa 2H2O dan senyawa A untuk katalase dia contoh reaksi H2O2 dengan H2O2 membentuk reaksi hasil reaksi berupa 2H2O dan U2 nah uji ini digunakan sebagai katalase ini enzim katalase bisa digunakan sebagai uji katalase terutama untuk produk makanan apakah produk makanan tersebut atau di dalam bakteri tersebut memiliki kemampuan enzim katalase cirinya apabila bakteri diambil dari media diambil terus direaksikan dengan H2O kalau dia punya enzim katalase muncul bui nanti silakan kalian lihat di youtube mungkin ya uji katalase gitu aja nanti akan muncul dari bakteri yang diambil diberikan hidrogen peroksidase dia akan muncul bui sebagai hasil reaksi yaitu berupa O2 atau oksigen yang keempat adalah oksigenase ada dua pembagiannya ingat-ingat kalau ditanya hidroperoksidase ada apa ada peroksidase dan katalase kalau oksigenase ada apa ada monooxigenase atau hidroksilase dan dioksigenase atau oksigen transferase contohnya adalah pada enzim sintesis steroid dan obat-obatan kalau dioksigenase contohnya bisa dilihat senyawa A berikatan dengan U2 menjadi ikatan senyawa AU2 baik untuk pembentukan ATP di sini ini harus melalui rantai respirasi biar dia berjalan secara efisien tempatnya dimana tempatnya adalah di mitokondria mitokondria itu dimana mitokondria itu adalah di dalam sel termasuk ke dalam organel sel di sel itu ada inti sel ada sitoplasma ada retikulum endoplasmik ada ribosum terus ada mitokondria dan lain sebagainya ini merupakan cara pembentukan ATP paling utama kenapa karena pembentukan ATP pada mitokondria ini dia menghasilkan energi yang paling besar dan membutuhkan oksigen di sana sehingga masuk ke dalam rantai respirasi selanjutnya ada yang kedua yaitu pembentukan ATP pada tingkatan substratnya bisa melalui reaksi biasa contohnya 1,3 bisphoglicerat dengan ADP dan piruvat dengan bantuan enzim fosfoglicerat kinase menjadi hasil reaksinya yaitu 3 fosfoglicerat dan ATP nanti kalian akan melihat perbedaan antara anaerob dan aerob mana yang paling menguntungkan yang paling menguntungkan ini adalah aerob karena apa ATP yang dihasilkan bisa sampai 18 ATP sedangkan untuk anaerob yang dihasilkan hanya 3 ATP dan produk laktatnya laktatnya ini yang menyebabkan suasana asam pada otot sehingga menyebabkan rasa nyeri kram dan lain sebagainya ini gambaran dari rantai respirasi yang terjadi di mitokondria jadi ini adalah organel mitokondria di dalamnya ada rantai respirasi rantai respirasinya mulai dari piruvat senyawa piruvat ini adalah senyawa dari karbohidrat dan protein juga lemak pun bisa menjadi asam piruvat tapi paling banyak biasanya dari karbohidrat yang dengan esim NAD dihidrogenase diubah menjadi flavoprotein dihidrogenase masuk ke dalam sitokrum berkaitan dengan O2 masuk ke dalam rantai respirasi dan nantinya akan menghasilkan menghasilkan yang namanya energi ataupun ATP ada pertanyaan tidak sampai di sini silakan kembali lagi pertanyaannya tidak tahapan biokimia saja silakan pertanyaan yang lainnya silakan biar kalian tidak ngantuk kok saya lihat mulai ngantuk oke silakan saya yuk silakan mengenai buku yang tadi dokter Faisal bilang itu buku kimia harper itu edisi terbaru itu berarti yang ini di tadi saya sudah coba lihat di Shopee itu ada edisi 29 30 31 kayak gitu dok itu yang terbaru yang mana yang terbaru yang paling banyak angkanya itu yang terbaru kalau zaman saya dulu 19 masih edisi 19 saya masuk kuliah itu tahun 2007 itu masih edisi 19 jadi yang paling banyak ini yang 31 biasanya direvisi kan ilmu itu berkembang secara terus menerus jadi ada yang kurang ditambahkan tambahkan seperti itu maka kalau bisa cari edisi yang terbaru yang angkanya paling banyak oke silahkan kalau ada pertanyaan berapa harganya boleh tahu ini yang edisi 29 itu 50 ribu kalau yang 30 tadi berapa mahal gak yang 30 31 itu harganya sekitar 376 oh berarti cari yang murah aja gak apa-apa disamping faktor harga kalau ada yang terbaru murah sekitar 50 atau apa-apa gak apa-apa biasanya kualitas kertasnya ada yang kertasnya yang ada agak bau itu biasanya ada yang putih bersih seperti itu ataupun ada yang buku asli itu bahasa Indonesia enaknya dia bahasa Indonesia sehingga kalian bisa mempelajarinya seperti itu ya jadi kalau yang tidak tidak dipakai di kedokteran hewan saja kedokteran manusia pun pelajarnya dari biokimia harper juga ya itu silahkan kalau ada pertanyaan lain 30 sih murah tapi kalau kamu punya uang ya wih gak apa-apa yang yang berapa 31 menyesuaikan budgetnya silahkan yang lainnya barangkali ada yang ditanyakan absen absennya gimana absennya bisa semua bunga ada yang namanya bunga untuk materi materi hari ini itu sudah saya share di aula ini nanti silahkan di download aja di aula kalau kalau pun kalian butuh materi maksudnya itu entah itu dalam bentuk software atau apa jurnal barangkali saya ada silahkan tanyakan aja bisa bisa minta materi ini tapi saran saya kalau bisa kan ini masih semester satu ya minta semua materi semester satu itu di kakak kelas kalian ya minta semua jadi sebelum kuliah itu belajar dulu baca dulu harus kalian hafal baca baca pahami sebentar terus muncul pertanyaan tulis pertanyaan waktu kuliah dengan dosennya perhatikan kuliahnya dosennya tersebut ada kesempatan bertanya tanyakan apa yang jadi pertanyaan tadi sambil kuliah sambil mencatat menggunakan bahasa kalian sendiri senang pakai warna enggak apa-apa pakai gambar-gambar enggak apa-apa terserah selesai kuliah selesai kuliah dibaca lagi sekilas secara otomatis kalian sudah melaksanakan tiga kali pembelajaran itu akan lebih ingat daya ingatnya akan lebih paham waktu nanti waktu mau ujian tinggal baca catatan kalian tadi sama apa yang kurang dibaca di slide ataupun di software PPT yang sudah diberikan oleh dosennya ya seperti itu jadi dalam satu kali belajar itu sudah tiga kali kalian melaksanakan membaca ataupun memahami dari isi dari materinya dan pesan saya jangan sampai menumpuk ketidaktahuan ya jadi kalau tidak tahu hari ini selesaikan hari ini juga dengan kalian menumpuk ketidaktahuan lama-kelamaan waktu UTS ya numpuk numpuk banyak yang tidak tahu waktu membaca karena sudah ada banyak yang tidak tahu bukannya mengerti malah mengantuk nanti seperti itu biasanya ya itu mungkin strategi dari saya baik saya lanjutkan ya bahwa di mitokondria ini ada siklus asam sitrat disana nantinya kita akan bahas di metabolisme yang kedua ada oksidasi beta asam lemak yang menghasilkan asetil goenzim A untuk selanjutnya dari asetil goenzim A itu masuk kembali ke siklus asam sitrat kita akan bahas di metabolisme nantinya terus tempat berlangsungnya rantai respirasi ingat kalau ditanya dimana tempat terjadi respirasi dari tingkat tatanan sel jawab adalah di mitokondria organel mitokondria jadi jalur tersebut menyediakan H plus dan elektron yang akan masuk ke dalam rantai respirasi membentuk ATP ADP pirufat dengan bantuan ATP sintase serta H plus dan elektron akhirnya dengan oksigen membentuk A2O maka dari sini kenapa produk akhir dari kalian bernafas katanya bernafas atau bermetabolisme itu berupa uap air berupa karbon dioksida dan energi ya ini yang dihasilkan CO2 H2O air uap air dan energi yaitu ATP reaksinya dimana kalau di tantaran selnya adalah di mitokondria tadi ini reaksinya saya lewati saja ya nanti daripada kamu tampak bingung ya nanti ini hasil intinya adalah nanti ketika di mitokondria itu ada siklus asam citrat dan ada yang menghasilkan koenzim A setil koenzim A yang nanti dimanfaatkan lagi dari siklus asam citrat tersebut nah ini bisa dilihat di depan dia juga menyediakan unsur H plus atau elektron untuk reaksi respirasi pada mitokondria NADH berikatan dengan H plus ya plafopurtein berikatan Ki H2 sampai ke sistem citokrum ya tentunya sistem citokrum ini yang menggunakan asetor dari oksigen atau O2 ya sampai terbentuk ikatan senyawa H2O nah ini pergerakan elektronnya atau aliran elektronnya ini dari yang negatif menuju ke yang positif selanjutnya pada citokrum alpha 3 atau A3 tergolong oksidase jadi disebut dengan citokrum oksidase A3 ya kenapa karena menggunakan O2 di sana maka cirinya adalah oksidase dia berarti ada penggunaan akseptor dari O2 pada reaksi tersebut ini gambaran ya dari reaksi plafopurtein citokrum ya sampai menghasilkan yang namanya tadi adalah H2O oke baik berikutnya rantai respirasi ini merupakan merupakan serangkaian katalisator pengertian katalisator mempercepat laju reaksi tanpa mengubah hasil reaksi semuanya terjadi di mitokondria organel dari sel untuk transport hidrogene H plus dan energi untuk akhirnya direaksikan dengan O2 untuk selanjutnya terbentuk yang namanya adalah H2O produk akhirnya adalah H2O dan energi rantai respirasi hanya berjalan dalam keadaan aerob jadi kalau keadaan anaerob respirasi melalui mitokondria melalui oksidase tidak bisa terjadikan pada rantai respirasi terjadi tiga hal adanya transport hidrogene terus pembentukan ATP melalui proses fosforasi oksidatif dan pemakaian U2 ingat-ingat di tiga hal ini apa saja yang terjadi di rantai respirasi jawabannya ada transport hidrogen ada pembentukan ATP dan pemakaian U2 apakah bisa terjadi rantai respirasi apabila tidak ada U2 jawabannya adalah tidak bisa terjadi rantai respirasi apabila tidak adanya U2 ataupun oksigen jumlah ATP yang terbentuk lewat dihidrogenase NAD rasionya adalah 3 banding 1 kalau lewat dihidrogenase FAD tanpa lewat NAD rasionya adalah 2 banding 1 ini cukup diketahui bahwa perbandingan pembentukan ATP yang terbentuk itu lebih besar menggunakan dihidrogenase NAD dibandingkan dengan FAD karena 3 dibandingkan dengan 2 ATP yang dihasilkan ini gambaran sekilas nanti silakan dibelajari sendiri untuk inhibitor dari rantai respirasi di sini ini ada beberapa inhibitor ada inhibitor 1 2 sampai inhibitor 3 inhibitor sistem rantai respirasi adalah senyawa yang mengakibatkan respirasi tidak berjalan atau ATP tidak terbentuk jadi kalau ditanya apa yang senyawa apa yang dia memiliki fungsi menghambat rantai respirasi sehingga tidak berjalan dan menghambat pembentukan dari ATP jawabannya adalah inhibitor rantai respirasi ya supaya di sana di titik tangkap satu set satu coba dilihat set satu ini ada S substrat NAD plus flavoprotein dia mau kereaksi yang citokrum ya satu titik tangkap yang menjadi penghambat dari rantai respirasi adalah pridina bisa juga amobarbital ataupun retinol ini adalah obatnya atau senyawa kimianya berikutnya yang menghambat di set 2 C2 ini itu adalah bal bal ini adalah bakteri asam laktat terus antimisin A ini juga senyawa kimia berikutnya yang terakhir adalah di C3 ini yang menghambat untuk terbentuknya ATP dan reaksi O2 adalah H2S CO dan CN min nah ini yang nanti tolong di ingat-ingat ya hambatan atau inhibisi dari rantai respirasi di set 1 itu apa saja di set 2 itu apa saja dan di set 3 itu apa saja 1 dan 2 ini dia menghambat aliran elektron sehingga tidak terbentuk ATP yang di set ketiga ini dia menghambat pemakaian O2 juga menyebabkan tidak terbentuknya ATP ini senyawa-senyawanya ada oligomisin dia menghambat fosforisasi dari ATP ada antratilusida dia menghambat transport ATP masuk sehingga ATP keluar dari mitokondria dan asam bongkrek atau biasanya dari proses fermentasi seperti kalian makan tempe-tempe yang kurang bagus fermentasinya ada beberapa senyawa mikotoksin mikotoksin itu toksin yang disebabkan oleh jamur ini contohnya adalah seperti antratilusida ada juga ini senyawa uncoupler contohnya adalah 2.4 dinitrofenol dia menghambat pembentukan ATP tetapi tidak menghambat oksidasi substrat maupun pemakaian U2 nah dia hanya menghambat di pembentukan ATP nanti kalau ada pertanyaan senyawa ilusisi respirasi yang dia memiliki kinerja hanya menghambat ATP saja tapi tidak menghambat substrat maupun pemakaian U2 jawabannya adalah 2.4 dinitrofenol kalau ditanya apa sih 2.4 dinitrofenol itu senyawa uncoupler yang memiliki fungsi menghambat pembentukan ATP tetapi tidak menghambat oksidasi substrat maupun pemakaian U2 seperti itu pemahamannya 2 arah berikutnya adalah oksidasi NADH dari luar mitokondria jadi NADH ini bisa juga dari dalam mitokondria di rantai respirasinya bisa juga dari luar mitokondria nah NADH tidak dapat menembus membang mitokondria maka di sini diperlukan oksidasi diteruskan secara tak langsung contohnya seperti apa oksidasi tersebut seperti berikut NADH menjadi NAD dengan bantuan malat senyawa oksalat acetat menjadi malat atau bantuan enzim malat dihidrogenase selanjutnya dari enzim tersebut semuanya terjadi di sitosul enzim tersebut enzim tersebut nanti akan berpengaruh merubah dari aspartat dengan bantuan reaksi alfa-ketoglutarat menjadi oksaloacetat merubah aspartat menjadi glutamat dan dengan bantuan enzim transminase selanjutnya glutamannya akan bereaksi sampai menghasilkan NADH yang ada di dalam mitokondria ini direaksikan ini sitosul ini adalah bagian luar dari mitokondria ini adalah bagian dalam dari mitokondria yang ditransfer NADH tidak bisa menembus membran dari mitokondria maka dia harus punya cara lain cara lainnya adalah dengan oksidasi secara tidak langsung oksidasi secara tidak langsung adalah solusi dari NADH yang tidak bisa masuk menembus membran mitokondria NADH yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam mitokondria karena ada membrannya maka solusinya butuh oksidasi secara tidak langsung yang pertama bisa pakai senyawa malat shuttle 1 mol NADH ditambahkan H+, jadi 3 mol ATP langsung energi 2 bisa melalui lewat alpha glicerat shuttle contohnya tadi dia secara tidak langsung akhirnya dari luar dari bagian mitokondria situsul bisa masuk ke dalam mitokondria tersebut melewati membran ini ini adalah hipotosis kimia osmotik ini hubungannya dengan tekanan osmotik pada membran sel ada yang pernah diinfus ada yang pernah diinfus tidak ada dok teman-teman mahasiswa ya dok ada siapa Ridwan ya dok infusnya tahu apa infusnya infusnya apa tahu gak kurang tahu dok jadi biasanya di tubuh itu ada tiga macam cairan yang pertama adalah isotonis isotonis itu adalah cairan yang sama dengan tekanan osmotik yang ada pada tubuh kita contohnya apa pokaris wet produk gagal apa dan lain sebagainya isotonis itu yang tekanannya osmotiknya sama dengan cairan yang ada pada tubuh kita kalau yang diberikan dengan cara infus ya diinfuskan yang sama itu adalah contohnya adalah NACL fisiologis pernah dengar ya NACL fisiologis itu infus dengan konsentrasi NACL 0,9% kalau kalian kekurangan cairan itu diberikan NACL fisiologis atau NACL 0,9% timbulas nyeri nggak disana jadi kalau tidak tidak sampai ruptur dari pembuluh daranya itu tidak nyeri setelah diinfus apakah pernah disuntik melalui infus tersebut Ridwan bagaimana opat pemberian opat apa yang kamu rasakan ketika opat tersebut diberikan diinjeksikan melalui suntikan agak nyeri sakit rasa apa nyeri sakit nyeri ya nyeri dan sakit sebagai akibat masuknya cairan yang lebih kental atau hipertonis paham jadi kalau masuk cairan yang lebih kental namanya adalah hipertonis itu dia akan mengalami rasa nyeri perubahan tekanan osmotik yang secara tiba-tiba menimbulkan rasa nyeri ini yang membedakan antara cairan isotonis hipertonis nanti ada satu lagi namanya hipotonis dia lebih rendah sehingga ketika ada sel sel tubuh kalau kalian punya sel ya di kultur sel ada sel ditempatkan di tiga cairan di dalam beker gelas satu dimasukkan ke isotonis selnya tetap utuh sebentar ya ibaratkan ini cairan isotonis kalian punya sel kalian masukkan ke sini kalau dimasukkan ke cairan isotonis sel tersebut akan tetap utuh karena sesuai dengan lingkungan untuk dia hidup tekanan osmotiknya sama tapi kalau dia dimasukkan ke dalam cairan yang hipertonis hipertonis maka sesuai dengan gradient konsentrasi konsentrasi bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah maka sel tersebut akan bengkak sampai pecah kenapa karena cairan ekstrasel yang dari luar sel tersebut masuk ke dalam sel karena sifatnya hipertonis berarti konsentrasi yang tinggi bergerak ke konsentrasi yang rendah konsentrasi rendahnya ada di di dalam sel kalau yang hipotonis hipotonis sama dimasukkan sel ke dalam cairan hipotonis maka konsentrasi bergerak dari konsentrasi yang tinggi yang ada di dalam sel keluar menuju ke ekstra sel maka sel tersebut akan mengkerut paham ya disana ya itu perbedaan antara beberapa gradient konsentrasi pengaruhnya terhadap cairan maka kenapa kok yang jual-jual di minuman berenergi atau minuman isotonis kok enggak ada yang jualan minuman hipertonis atau minuman hipotonis impactnya tadi kalau diberikan di sel kalau hipotonis dia akan mengkerut kalau hipertonis dia akan membengkak sel tersebut akan membengkak dan pecah oke ya bisa dipahami saya lanjutkan berikutnya ini gambarannya renti respirasinya yang inkopler semuanya terjadi di dalam mitokondria Michel menyebutkan Michelin ini adalah seorang peneliti dia menyebutkan bahwa oksidasi dan fosforilisasi dikaitkan oleh gradient proton gradient elektrokimia atau gradient proton dibentuk oleh pompa proton pada membran-membran pada mitokondria ada pompanya bukan pompa yang dalam bentuk fisik seperti pompa kita tidak pompanya adalah untuk memperbahankan kondisi homeostatis atau kondisi keseimbangan dari cairan yang ada di dalam sel tersebut atau elektrolit yang ada di dalam sel tersebut pompa proton tersebut dioperasikan oleh aliran elektron dan mengakibatkan proton dilempar keluar dari ruang metriks melalui membran jadi membran itu sifatnya adalah semipermeable dia sangat gampang untuk keluar masuk senyawa tertentu tapi ada senyawa-senyawa tertentu yang dia sangat sulit untuk menembus membran tersebut ya namanya semipermeable tujuannya apa untuk melindungi sel tersebut dalam kondisi homeostatis atau kondisi keseimbangan kalau semua gampang keluar masuk airnya gampang keluar masuk sel tersebut bisa pecah bisa keriput dan lain sebagainya proton akan bergerak kembali menuju ke dalam matrik sesuai gradien elektrokimianya dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk sintesis ATP ADP pirufat oleh ATP sintase oke leksai udah pertanyaan gak sampai disini silahkan nanti praktikum ya jangan lupa jam berapa praktikumnya di awal jam 11.30 11.30 ya itu untuk absen ya absennya jam 11 kayaknya dok oke gini ya nanti kita akan ini kan selesai ya nanti kita akan mulai lagi praktikum jam 10 ya gimana biar setelah itu kalian bisa istirahat ya kita mulai jam 10 absennya tetap sesuai dengan jam absen tapi kita mulai sendiri jam 10 ya hanya penjelasan secara ya PPT saja karena perlu diketahui di kampus sekarang dua positif covid ya makanya kampus dibatasi aksesnya saya pun sudah berapa bulan empat eh lima bulan tidak ke kampus lebih sering ke kampus Surabaya daripada ke Banyuwangi karena adanya pembatasan tadi ya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa nanti kita masuk praktikum jam 10 ya eh di zoomnya sudah tahu belum maaf sebelumnya dok nanti jam 11.30 itu pre-test dok ada pre-test iya iya nanti jam 11.30 oh ya 11.30 ada pre-test di aula muncul ya iya baru dibuka jam 11.30 oke oke nanti PJ nya konfirmasi ke saya aja gak apa-apa ya kalian pre-test dulu aja gak apa-apa ya mungkin ya mungkin di jadwal mungkin saya belum komunikasi juga mungkin di jadwal praktikumnya hanya pre-test mungkin mungkin kalaupun ada perubahan nanti saya kabari lagi maka saya mohon PJ nya untuk konfirmasi ke saya ya assalamualaikum dokter saya PJ biokimia nanti biar saya asik ya oke ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa silahkan kalau ada yang ditanyakan apakah sudah capek apa ATP ini sudah habis apa belum itu ATP sekarang waktu keren ya kalau dulu saya gak boleh sekepecel sekarang gak saya gak boleh ATP ATP apa nanti kalau di kampung halamannya bisa agak gaya dikit izin bertanya dok izin bertanya nama lingga di Pratama ini dia manal 35 asal Banyuwangi asal Banyuwangi SMA mungkin di giri enggak SMA satu genteng oh genteng oke bagus genteng itu SM kalau saya apa yang hipotonis apa hipotonis tadi sel hewan sama sel tumbuhan apa sama saja dok sama-sama mengalami kerenasi apa sama-sama mengalami ya jadi gini perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ini kalau di tumbuhan itu dinding selnya ini lebih tebal dia ada ikatan biasanya dengan lignin atau mirip dengan lilin lignin membentuk ikatan lignin selulisa lignin selulusa atau hemolignin selulosa dia lebih tebal tapi kalau ditempatkan di larutan hipertonis maupun hipotonis sama dia akan mengalami pembengkakan ataupun mengalami pengkerutan pada larutan pengkerutan pada larutan hipotonis seperti itu cuman untuk standar isotonisnya tiap sel itu berbeda jadi kalau manusia hewan dan lain sebagainya itu adalah 0,9 NACL 0,9% itu adalah larutan isotonis dari hewan tapi kalau untuk tumbuhan mungkin berbeda ya disana dan mungkin daya tahan dari struktur dari membranya ini lebih kuat pada tumbuhan dibandingkan pada hewan karena dia lebih tebal katanya lebih kuat oke seperti itu ya Dek ya ya makasih dok oh Banyuwangi mana Dek rumahmu Banyuwangi enggak sempuh perbatasan Singonjuru dok oh Singonjuru oke 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 yang paling jauh mana Dek ini yang paling jauh dari daerah mana Papua ada enggak Papua diangkatan sebelumnya ada Papua dari Papua ada satu orang Marta ini paling jauh dari mana luar pulau Sumatera Sumatera saya Dok siapa Dek Salsabila dari dari Pekanbaru Pekanbaru oke terus yang Aceh atasnya lagi ada Medan Medan Kalimantan ada Kalimantan enggak ada ya Sulawesi ada Berarti Jawa Timur banyak Jawa Timur Jawa Timur ada Bandung tadi juga Barat Jakarta ada enggak ya dari Jakarta Jogja ada yang dari Jogja Ada Dok Dok Jodek Dok Jodek Dok Jodek Klonrogo Oh alas Klonrogo mantap oke Dilanjutkan ya nanti kalau semester selanjutnya bertemu di Banyuwangi Siap Dok Yang lainnya dari mana saja Tangerang Dok Tangerang ada enak ya dekat bandara ya terus dari mana lagi izin menjawab Bekasi Dok Bekasi Bekasi ada Bekasi oke Bekasi ya lumayan ya kalau kereta juga lumayan ujung ketemu ujung oke selanjutnya Sidoarjo mana Sidoarjo ada enggak ya Sidoarjo tadi siapa Sidoarjo saya siapa Sidoarjo ada saya oke yang lainnya Mediun ya tadi ya ada Mediun ya Dok saya Mediun Litar oke ya baik ya ya mungkin itu untuk perkulian biokinia hari ini materi bioenergitika ya saya cukupkan hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan mohon maaf awal bila dalam penyampaian ada perbuatan atau pengucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman mahasiswa ini baik saya akhiri ya selamat belajar nantinya dan PJnya jangan lupa mengabari saya nanti mungkin kalau cukup berita saja sebagai praktikum ya mungkin itu tapi kalaupun ada yang lanjutan saya tambahkan dalam bentuk ya seperti ini PPT tapi ya oke terima kasih atas perhatiannya ya saya ucapkan selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dok Profesial terima kasih dok dok jalan lupa absen ya siap dok siap dok siap dok siap dok guys ini resum gak molet-molet gak usah kali di aula gak ada berkandung berkandung dosennya gak ya kita mesin resum tuh lihat di aula aja ada gak gitu untuk penuh ya siap itu Nin tau sendiri kan tugasnya tambah banyak tau-tau malem-malem ada itu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo kita mulai perkuliannya nanti jadinya jam berapa praktikumnya pritesnya 11.30 lah tapi absennya jam 11 gitu iya gak ya oke leave, leave, leave bebar, bebar, bebar reka, reka liatih sama sisiran nih ilham nanti lagi ya oke selamat menikmati